Ayo kita jalan-jalan di Istana Toksugu Terima kasih telah menonton! Saat ini saya ada di dekat pintu masuk Istana Toksugu Untuk hari ini istana ini buka Tiket masuknya Rp. 1.000 Ini tiket masuk Istana Toksugu seperti ini Harganya Rp. 1.000 untuk per orang Lumayan murah lah Lokatnya ada di depan pintu gerbang Jadi sebelum masuk itu nanti akan melewati lokat untuk beli tiket Nah ini harganya Rp. 1.000 seperti ini Tidak banyak pengunjung karena memang visa turis masih ditutup Apalagi sekarang lagi level 4 Untuk ke istana ini bisa naik Rp. 1.000 Nanti turun di stasiun City Hall Nanti bisa keluar lewat exit 1 Dari situ sudah dekat sekitar 100 meteran lah dari exit 1 itu Tinggal jalan saja Nah depan lokat tiket itu pintu subway Tuh bangunan itu Itu tuh gedung City Hall Stasiun City Hall Itu ada di bawah stasiun subway nya Sebelum keliling di Istana Toksugu ini Bisa ambil Brosur Tentang istana Di dekat pintu gerbang Masuk tadi Macam-macam bahasanya banyak Termasuk juga ada bahasa Indonesia Seperti ini Ini kebetulan tadi saya ambil di bahasa Indonesia Mau menuju ke bagian mana Itu kita bisa lihat Di brosur ini Dan juga cerita tentang bangunan-bangunan yang ada di Lingkungan istana Itu dijelaskan di brosur ini Kalau mau jalan Muter-muter Tujuan tertentu Pokoknya di dalam istana juga gak apa-apa Luasnya itu Tidak seluas istana Gyeongbokung Gyeongbokung itu lebih luas dari ini Jadi kalau ini mau jalan keliling itu juga Gak secapek kalau di Gyeongbokung Karena memang Gyeongbokung itu kan istana utamanya Pusat pemerintahan dinasti Joseon itu Istana Gyeongbokung itu Oke yuk kita jalan lagi yuk Sekarang lagi musim panas Jadi Pohon-pohon yang ada Berwarna hijau Seperti ini Ini Pohon Sakura Nanti kalau musim semu ya Isinya bunga semua Belakangnya itu pohon Maple Kalau musim gugur nanti dia akan jadi merah Ini yang gede ini juga Sakura ini Gede banget ini Ini cemara Kalau cemara mah gak Dia Dia musim gugur musim Bagusnya sih di musim panas Kalau cemara mah Hicu dia Ini maple Itu maple Kalau ini Pohon eneng orang sini nyebutnya Atau Gingko biloba Itu juga Itu Gingko biloba Dia akan berwarna kuning Kalau musim gugur Saya pernah cerita tentang Gingko biloba ini Di video Yang saya unggah beberapa waktu yang lalu Ini koridornya Kalau mau istirahat Untuk Itu istana Druk Sugung Ada di belakang saya Seperti itu istananya Dikelilingi oleh beberapa bangunan Nah di belakangnya itu Ada bangunan Yang dibikin zaman peninggalan Inggris dulu Itu bangunan pintu gerbang Untuk menuju ke istana Druk Sugung Lewatnya situ Nanti kalau jalan terus Nanti akan ke istananya Kalau anda dengar tentang taman Yang namanya Garden of morning calm Nah morning calm itu nama bunga Bunga morning calm itu ini Seperti ini Jadi dia merambat Bunganya Bunga ini ada di dalam istana Druk Sugung Kalau musim panas Dia keluar bunganya Bunga ini ada yang menyebut Chinese trumpet Kalau dari depan Pintu gerbang yang menuju ke istana Seperti ini Ini pintu gerbang ini ada di dalam Area istana Bukan pintu gerbang yang dekat exit satu Stasiun city hall tadi Tinggal jalan Nanti lurus aja Nanti ke istana itu Yuk kita lihat Dalamnya seperti apa Istana ini Seperti ini Dalamnya istana Druk Sugung Jadi rajanya itu duduk disana Tempat duduk raja itu Ini persis kayak di drama-drama Sejarah itulah Di kiri kanannya Ada Punggawanya Menteri-menterinya Gitu ya Di samping istana ini ada Bangunan Muda Karat Itu bangunan museum Kalau di brosuri ini disebutkan Museum Sejarah Kekaisaran Dehan Kita bisa masuk ke situ Kalau mau Sekarang saya ada di sini Jadi duduk di ini Di istananya ini Saya duduk di sini Nah kalau dari sini melihat Ke depan itu nanti akan Kelihatan Dua museum ini Yang ini museum seni modern dan kontemporer Nasional Istana Druk Sugung Yang ini museum sejarah Kekaisaran Dehan Ini bangunan belakang istana Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuma sayangnya tidak boleh video Cuma boleh foto di dalam museum ini Kalau bisa video sih Saya bisa melihatkan dalamnya seperti apa Kalau foto ya Seperti itulah nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini pun aprikot Atau salgunamu Kalau musim semi Itu bunganya Kayak sakura Seperti ini Tetek bengek Bagi anda yang baru pertama kali Hadir di kanal ini Kanal jalan BKF Berisi segala tetek bengek yang ada di Korea Untuk anda yang ingin memberikan saran dan masukan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton